Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NE Channel Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang Informasi pengumuman seleksi administrasi CASN tahun 2023 Yaitu untuk PDGK Guru tahun 2023 ini Nah disini teman-teman cek di akun SSCASN nya Untuk hari ini per tanggal 15 sampai 18 Oktober tahun 2023 ini Ada pengumuman seleksi administrasi Jadi teman-teman yang sudah mendaftar di SSCASN ini Untuk PDGK Guru, Teknis, Kesehatan, ataupun CPNS Silahkan segera cek pengumuman untuk seleksi administrasinya Nah disini saya akan memberitahukan cara melakukan pengecekan seleksi administrasi disini Apakah teman-teman lolos administrasi berkas disini atau tidak Jadi disini saya akan memberitahukan cara melakukan pengecekan Apakah teman-teman sudah lolos administrasi berkas atau tidak Namun sebelum saya lanjut ke caranya Seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke lanjut berikut ini tentang cara melakukan pengecekan seleksi administrasi berkas Apakah lulus atau tidak di CASN tahun 2023 ini Khususnya untuk PDGK Guru, Teknis, Kesehatan, CPNS, dan yang lainnya Nah disini sebelumnya teman-teman buka alaman sscsn.bkn.go.id seperti ini Seperti biasa ketika kita ingin melakukan pendaftaran CPNS, PDGK, Guru, Tenaga Kesehatan, ataupun yang lainnya Kemudian kalau muncul seperti ini kita klik saya mengerti Kemudian disini kita klik bagian sscsn Kemudian kita klik masuk Nah disini kita memasukkan nick yang sudah kita daftarkan kemarin Dan passwordnya disini kita masukkan Kalau kita sudah memasukkan nick atau nomor induk kependudukan Kemudian passwordnya Jangan lupa juga kita isikan passwordnya Kita klik masuk disini Selanjutnya disini akan muncul di bagian resume Karena kita sudah melakukan resume kemarin Dan kemarin sudah kita melakukan pencetakan ulang kartu pendaftaran Kalau sudah seperti ini Karena di pengumuman disini di informasi resmi dari BKN Tentang penyesuaian jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 Untuk yang P3K ini Tanggal 15 sampai 18 Oktober tahun 2023 Itu adalah pengumuman hasil seleksi administrasi Nah disini sesuai dengan jadwal mulai dari tanggal 15 sampai 18 Jadi kalau belum muncul di tanggal 15 Kita buka lagi tanggal 16 sampai terakhir itu tanggal 18 Nah disini setelah kita cek Di akun yang saya gunakan ini Kita scroll ke bagian bawah Untuk mengecek bagian hasil seleksi administrasinya Kemudian kita scroll dan nanti akan muncul seperti ini Nah kalau kemarin Cetak informasi akun Dan cetak kartu pendaftaran Nah karena sekarang sudah pengumuman seleksi administrasi Cetak kartu pendaftarannya sudah hilang Sekarang sudah muncul seperti ini Seleksi administrasi Selamat nama Anda akan muncul Anda lolos tahap administrasi berkas Saat ini percetakan kartu peserta ujian CASN 2023 Anda belum dapat dilakukan Harap login kembali saat masa sanggah Dan verifikasi sanggah berakhir Untuk mencetak kartu peserta ujian CASN Nah disini untuk mencetak kartu ujian CASN nya Setelah masa sanggah selesai Jadi kalau sudah masa sanggah selesai Baru kita bisa mencetak kartu ujiannya Nah disini di jadwalnya Keumuman pasca sanggah itu Terakhir tanggal 28 Oktober Jadi kita cek lagi Tanggal 29 sampai 31 Untuk mencetak kartu ini Kartu ujiannya Nah disini ada hasil verifikasi berkas Hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi Pas foto format terbaru berlatar belakang merah Sesuai Ada tanda centang disini Kemudian kartu tanda penduduk Atau surat keterangan Dukcapil Bukti identitas kependudukan lainnya Disini sudah tercentang Berarti disini sudah diterima Kemudian surat pernyataan juga sudah sesuai Kemudian surat lamaran Ijazah asli Semuanya sudah tercentang Kalau seperti ini Kita sudah lolos administrasi Jadi semua berkas Yang kita upload Atau kita unggah kemarin Sudah sesuai Dan sudah terbaca dengan jelas Nah disini selamat bagi teman-teman Yang sudah lolos seleksi administrasi berkas Jadi Untuk seleksi administrasi berkas ini Bukan berarti Teman-teman lulus Untuk TISN atau P3Knya ini Karena ini masih langkah awal Setelah Pengumuman seleksi administrasi Dari tanggal 15 sampai 18 Oktober Kemudian selanjutnya adalah Masa sanggah Masa sanggah ini Dimulai tanggal 19 sampai 21 Oktober Kemudian masa Jawab sanggah Tanggal 19 sampai 23 Oktober 2023 Kemudian pengumuman pasca sanggah Tanggal 22 sampai 28 Oktober Kemudian penarikan data final Tanggal 29 dan Penjadwalan seleksi kompetensi Tanggal 1 sampai 4 Nah disini Masih panjang Nah untuk Pengumuman kelulusannya Finalnya itu Tanggal 6 sampai 15 Desember Untuk P3K Guru tahun 2023 ini Yaitu tanggal 6 sampai 15 Desember Jadi finalnya disini Jadi untuk saat ini Masih tentang Administrasi Jadi kalau lolos Di administrasi Mungkin Masih banyak prosesnya Jadi kita tunggu sampai Di Pengumuman kelulusan Kalau sudah di Pengumuman kelulusan ini Berarti kita sudah Dinyatakan aman Dan sudah lulus Kemudian tinggal kita Menunggu pengisian DRH Seperti itu Nah disini teman-teman Silahkan cek Di akun SSCISN nya Apakah teman-teman Sudah lolos Tahat administrasi berkas Atau tidak Jika teman-teman tidak lolos Administrasi berkas ini Tampilannya seperti ini Mohon maaf Anda tidak lolos Tahap administrasi Karena belum memenuhi Persyaratan Administrasi instansi Yang dilamar Disini juga ada Alasannya Kenapa kita Tidak lolos Alasan TMS Dari verifikator Surat pernyataan Dan surat lamaran Tidak ditulis tangan Surat keterangan Bekerja Fotokopi Jadi disini Tergantung dari Permintaan instansi Ada yang meminta Surat lamarannya itu Boleh diketik Ataupun ada yang Tidak boleh diketik Nah jadi teman-teman Jika tidak lolos Tetap semangat Dan ikut di tahun-tahun Berikutnya Nah mungkin demikian Yang bisa saya sampaikan Tentang cara melakukan Pengecekan seleksi Administrasi CISN Tahun 2023 ini Baik itu CPNS B3K Guru Teknis Dan tenaga kesehatan Semoga Apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat Bagi kita semua Jangan lupa untuk terus Mendukung channel ini Dengan cara Like, comment, share Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!